Halo guys, balik lagi di Prex Gaming Channel Event Sun Moon Needle udah balik lagi nih guys Jadi hari ini aku mau bikin percobaan Bagusan mana sugek crossbow cannon atau Sun Moon Needle kita pasang ke SS Chanshin Jadi aku bakal tes ke battle satu-satu ya Sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum tau Kita bisa ngedepatin 1 gift code per hari guys Jadi kalian klik aja event pre-Christmas Terus kalian buka terserah ya, sesuai browser masing-masing Ntar kalian bisa claim 1 gift code guys Oke kita langsung masuk aja ke event weapon Kita beli fragment Sun Moon Needle Untuk sisa item weapon yang lain bakal aku beli besok ya Seperti biasa di hari kedua Kita bakar-bakar diamond guys Nice, akhirnya bisa dapat SS weapon yang kelima guys Oke langsung aktif Jadi dia seindex sama 24 bridge Moonlight Knight Jadi setelah kita aktifkan indexnya Kita dapat team attack sama team physical defense guys Akhirnya BP aku sekarang udah 200M guys Kurang lebih aku main selama 115 hari ya Jadi untuk cara build hidden weapon ada 2 guys Yang pertama kita fokus buat nge-unlock index Dan yang kedua kita fokus buat max in 1 hidden weapon Nah perbedaannya gini guys Kalau kita fokus nge-unlock index dari hidden weapon Kita bakalan dapat power atau power yang nambah itu dia ke seluruh team guys Tapi kalau kalian fokus max in 1 hidden weapon Contohnya kan kalian pasang misalnya Buddha Furitang Lotus Terus kalian max in ke bintang 5 guys Jadi power yang kalian dapatkan itu dia akan terfokus Kalau misalnya weapon tersebut kalian pasang ke hero tertentu Jadi gitu ya Kalau max in 1 weapon Kalian build fokus buat hero Dan kalau kalian unlock index Kalian fokus buat nambahin power ke seluruh team Oke cukup nge-bacutnya Kita langsung reset aja dulu Suget crossbow cannon Aku bakal coba sun moon needle ya Kita tes pertama sun moon needle guys Kita tes pertama sun moon Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.